Sering diselingkuhi bahkan sang suami menikah beberapa kali memakai uang keluarganya, sang suami menikah lagi memakai uang istri berbuntu tragedi. Seorang wanita bernama Nelly Wati mempunyai tiga orang anak dan juga istri dari Koirul. Sukses dengan usahanya sendiri rumah makan padang di Karawang, semua dirintis sendiri tanpa bantuan sang suami Koirul. Koirul yang pengangguran tak ada pekerjaan hanya ngumpul dengan para tetangga kehidupannya dari uang sang istri. Koirul bahkan sering dengan hobinya main tenis, dirinya tak pernah membantu sang istri bahkan tak pernah diam di rumah makan. Cukup lama ini bukan jadi permasalahan untuk keluarga mereka karena memang sang istri merasa semua kehidupannya cukup, bahkan sang istri pun bersyukur dengan kehidupan yang ada. Menjalani kehidupan rumah tangga layaknya rumah tangga lainnya dengan keluarga utuh, namun belakangan nampaknya Nelly Wati merasa dirinya sakit hati karena ternyata sang suami berselingkuh dari dirinya. Di belakang Nelly Wati sang suami kerap berselingkuh tak hanya selingkuh namun menikah dengan beberapa wanita. Ketahuan dirinya tak setia kepada Nelly Wati akhirnya mereka cekcok. Bahkan saat itu Nelly Wati sempat ingin meminta cerai, namun sang suami Koirul meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi hingga akhirnya rumah tangga mereka masih tetap bertahan. Kembali lagi Koirul melakukan hal yang sama bahkan kali ini anak-anak Koirul yang sudah dewasa memberikan pesan kepada Koirul dan menasehati membuat Koirul marah. Menurut Koirul, ketiga anaknya terlalu ikut campur tentang permasalahan orang tuanya. Sedih dengan permasalahan rumah tangga yang ada, nampaknya Nelly Wati pun curhat kepada pelanggan ojeknya. Nelly Wati curhat kepada driver ojek online yang selalu setia mengantar dirinya kemana-mana tentang permasalahan rumah tangganya bersama sang suami Koirul. Tak bisa bercerai dengan Koirul karena anak-anak juga masalah harta, nampaknya Nelly Wati tak ingin hartanya dibagi dua karena ini adalah kenjak keras dirinya dan untuk anak-anak, bukan untuk wanita lain. Akhirnya Nelly Wati pun mengambil jalan pintas untuk menghabis sang-sang suami dengan cara santet. Kepada Agus pemudi ojek online yang surung curhat ini, akhirnya Nelly Wati pun meminta bantuan mencarikan siapa yang bisa menyantet sang suami Koirul dengan bayaran 5 juta rupiah. Agus pun menyenggupinya dengan mencari orang pintar untuk menyantet Pak Koirul. Namun nampaknya dua bulan berjalan dengan bayaran 5 juta itu tak ada kemajuan, Pak Koirul masih sehat dan masih bisa beraktifitas. Tak menyerah kali ini Nelly Wati menginginkan Agus mencari orang untuk menghabisi sang suami. Agus pun bahkan mengiakan dan mengenalkan Nelly Wati kepada Iskandar. Saat itu Nelly Wati berjanji akan membayar Iskandar senilai 30 juta dan memberikan DP uang 10 juta. Nelly Wati pun bahkan berjanji akan menanggung keluarga dari Iskandar apabila Iskandar ditangkap pihak polisian. Semua rencana sudah rapi namun tiba-tiba nampaknya Iskandar merasa ketakutan dan menghilang kabur dari mereka. Iskandar kabur dengan membawa uang 10 juta namun misi tak pernah terjadi. Kini hanya tinggal Nelly Wati dan Agus. Lagi-lagi Nelly Wati meminta Agus untuk mencari orang lainnya. Saat ini Agus pun langsung berpikir kalau dirinya lah yang bisa menjadi eksekutor dan mencari orang hanya untuk membantu. Akhirnya Agus pun menyanggupinya dan mencari 5 orang lainnya yang membantu dirinya. Semua akhirnya bisa bertemu dengan Nelly Wati. Agus, Nelly Wati dan kelima orang lainnya merencanakan rencana di awal. Kelima orang lainnya itu akan dibayar nilai Wati senilai 30 juta namun akan dibayarkan usai misi terlaksanakan. Misi mereka menghabisi Hyrule adalah dengan berpura-pura menjadi begal untuk Hyrule. Saat itu mereka sudah sungguh-sungguh merencanakan detail untuk membuntuti Hyrule yang memang kerap pergi keluar. Apalagi bocoran dari sang istri Nelly kalau sang suami kerap main tenis di tempat salah satu gor bersama para tetangga. Tepatnya tanggal 27 September 2021, Agus diam di warang menunggu Hyrule yang sedang nongkrong. Mengintai kapan Pak Hyrule pulang dan akan menghubungi 5 orang lainnya yang sedang standby di supermarket. Akhirnya Pak Hyrule pulang dan langsung semuanya bergerak. Begitu jalan, Hyrule sadar dibuntuti dan langsung tancap gas. Ngebutnya Hyrule membuat semuanya makin ngebut lagi hingga akhirnya sampai di dekat rumah Hyrule, mereka bisa berhasil mencegat Hyrule. Hyrule langsung saat itu nampak kaget karena beberapa orang itu langsung menyerangnya dengan senjata tajam. Usai membuat Pak Hyrule tak berdayak, kenam orang itu langsung meninggalkan Pak Hyrule tepat di depan rumahnya. Saat itu, anak dari Khyrule nampak mendengar ada keributan di luar dan membangun kanser ibu namun sang ibu tak bangun. Penasaran Rizka anak Pak Hyrule keluar dan kaget melihat sang ayah sudah tak berdayak, berlumuran tepat di depan rumahnya. Rizka langsung menelpon keluarga dan memanggil para karyawan rumah makannya, begitu juga warga yang langsung menolong Rizka. Pak Hyrule yang masih bernapas langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nampaknya keesokan harinya Pak Hyrule tak bisa diselamatkan dan meninggal di rumah sakit. Semua orang kaget dan menyangka ini adalah permasalahan begal. Namun pihak kepolisian berpedapat lain, mengingat tak ada barang berharga yang dibawa, pihak kepolisian pun menyelidiki masalah ini. Dari Pak Hyrule dimakamkan lima hari kemudian, Bu Nelawati menemui lima orang lainnya dan juga Agus memberikan uang 10 juta dan sisanya akan diberikan 20 juta. Serta meminta yang lainnya untuk tak saling komunikasi dulu, demi menyaga polisi tak ada yang curiga kepada mereka. Namun tanpa Bu Nelawati ketahui pihak kepolisian memang sudah mengintai dirinya, mengingat pihak kepolisian mendapatkan beberapa info permasalahan rumah tangga Nelawati dan juga sang suami Khoirrule. Saat itu pihak kepolisian tak langsung menangkap Nelawati, namun menyelidiki Agus dan kelima temannya yang bertemu dengan Nelawati. Pihak kepolisian langsung mengamankan Agus dan introgasi Agus. Di awal Agus memang membantah, namun akhirnya Agus mengakui kalau dirinya adalah salah satu pelakunya dan juga kelima orang yang membantu. Bahkan Agus menjelaskan kalau dirinya hanya suruhan ibu Nelawati, istri dari Khoirrule. Nelawati sendiri diamankan saat dirinya tengah sibuk di warung nasi. Saat itu banyak orang yang kaget tak menyangka Nelawati adalah otak pembunuhan sang suami Khoirrule. Namun dari permasalahan ini nampaknya bajak yang simpati kepada Nelawati. Bahkan keluarga Khoirrule sendiri sudah memaafkan Nelawati. Semua karak Khoirrule memang punya sifat keras dan kasar. Anak-anak bahkan meminta Pak Hakim untuk memaafkan ibunya. Dari kasus ini berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Biasa pelaku minta dihukum seberat-beratnya, namun kali ini pelaku dibela banyak orang. Dari keluarga, anak-anak, tetangga, bahkan karyawan yang lebih membela Nelawati. Kejahatan tetap kejahatan. Pihak Hakim akhirnya memberikan hukuman ponis 13 tahun kepada mereka. Menurut pihak Hakim, semua ini memang sebab akibat. Mereka pun sudah mendapatkan permintaan maaf dari keluarga korban.